Selamat datang di Gazibu Belajar, kali ini kita akan belajar cara memasang Android 11 di PC atau laptop kita menggunakan Android Virtual Device Manager atau AVD Manager. Pertama kali kita buka google.com dan ketikkan keyword Android Studio, pada hasil pencarian kita lihat ada link ke developer.android.com, kita klik saja. Nah di halaman ini ada tombol download Android Studio, kita klik saja ya. Progress downloadnya akan terlihat di, kalau di Chrome ini ada di sebelah kiri bawah. Kalau proses download sudah selesai, file downloadnya kita double klik saja untuk memulai instalasi. Instalasi Android Studio ini sederhana ya, tinggal ikuti saja dan klik next, next saja. Kalau instalasi sudah selesai, kita jalankan program Android Studio-nya, bisa dari desktop atau dari search aplikasi di toolbar. Di awal Android Studio di jalankan ada menu seperti ini ya, di bawah sebelah kanan ada menu configure, kita klik dan di paling atas ada AVD Manager, kita klik AVD Manager ini. Akan muncul window your virtual device, dan kita klik tombol create virtual device. Di sebelah kiri ada kategori phone, kita bisa memilih device yang akan di install, kita pilih pixel 3, karena sudah di support Android 11. Selanjutnya kita klik tombol next, pixel 3 ini API level 30, dan direkomendasikan untuk nama rilisnya R, dan ada link download, kita klik saja link downloadnya. Muncul license agreement, kita klik accept, dan kita klik lagi tombol next. Proses download virtual device special 3 ini dengan operating system Android 11 ya, ini lumayan lama ya, karena besarnya sekitar 1,1 GB ya teman-teman. Ketika instalasi komponen virtual device sudah selesai, kita klik tombol next lagi. Kita sampai di konfigurasi AVD, kita bisa mengubah nama AVD nya, kemudian orientasi tampilan awalnya, mau portrait atau landscape bisa diatur, dan terakhir kita tekan tombol finish. AVD yang sudah terpasang akan terlihat di list AVD, seperti ini. Dan untuk memulainya, kita tekan tombol play saja. Proses loading virtual device ini memang agak lama ya teman-teman, tergantung PC masing-masing juga. Kalau RAM nya lumayan mumpuni, saya kira ini akan memakan waktu yang lebih cepat. Android 11 ini baru diluncurkan tanggal 8 September 2020 ya. Bagi teman-teman yang belum punya HP yang bisa upgrade ke Android 11, bisa cara ini dipakai ya. Lumayan bisa explore fitur-fitur terbaru Android 11 yang kabarnya cukup menarik. Dan bagi teman-teman yang developer Android, bisa tes mobile apps nya di virtual device ini. Nah di antara fitur-fitur itu, misalnya ada fitur bubbles, voice access, media control, device control, one time permission, background location, permission auto reset, scope storage, dan yang terakhir adalah Google Play system updates. Nah ini sebenarnya untuk lebih jelasnya bisa di-explore sendiri-sendiri ya. Setelah loading virtual device selesai, akan muncul starting pixel 3. Dan di awal penggunaannya ada proses-proses persiapan setup, kemudian ada sistem update, dan update nya ini macam-macam ya. Termasuk di antaranya adalah update system, kemudian ada Google Play Store juga. Nah di sebelah kanan ada toolbar menu, dan di paling bawah ini ada tombol untuk settingnya. Nah bisa dilihat di sini, dalam setting ini nanti kita bisa mengatur sesuai keperluan masing-masing. Nah sekarang yang terakhir, kita coba pastikan versi Android nya dengan menetap menu setting. Kemudian pilih input method nya Google Board, terus kita scroll paling bawah, di about emulated device, kita temukan Android version nya. Nah Android 11 ya teman-teman. Oke sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang Android 11. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang sedang mengembangkan aplikasi Android, mobile apps, bisa dites di virtual device Android 11 ini. Terima kasih. Terima kasih.